Selamat pagi, saatnya kita update informasi terkini bersama Kusiran Margret di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal kuota haji yang dipastikan capai 1 juta jamaah, kemudian Will Smith yang dicekal Oscar selama 1 dekade, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang kunjungi KIT. Selain itu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan kena mosi tidak percaya, dan kita akan simak soal demo mahasiswa hari ini. Ini dia selengkapnya. Guys, mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia bakal unjuk rasa hari ini. Apa aja sih yang dituntut? Setidaknya bakal ada seribu mahasiswa dari lima puluhan kampus yang bakal turun ke jalan hari ini di gedung DPR. Dalam aksi ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI memiliki enam tuntutan. Ada desakan untuk mengkaji ulang undang-undang IKN, menolak wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode, hingga menstabilkan harga kebutuhan masyarakat. Tak cuma itu, mahasiswa juga menuntut agar mafia minyak goreng diusut tuntas serta penyelesaian konflik lahan. Kita masih belum cukup, hanya sekedar penyataan. Kita akan tunggu sampai 2024, tidak pelaksanaan, jangan sampai setelah ini, jangan sampai ada muncul lagi pembahasan tentang penundaan pemilu atau masyarakat tiga periode. Karena dulu presiden-presidennya sebelumnya bahkan tidak muncul kan wacana pemilu atau masyarakat tiga perbedaan. Hari ini luar biasa masifnya bagaimana terkait tentang hal ini. Bahkan dikeluarkan oleh pembantu-pembantu presiden, ya, imantri-imantrinya kan. Beberapa hari jelang demo, ramai tagar turunkan Jokowi di Twitter. Namun, berdasarkan analisis drone empret, tagar itu diduga muncul untuk menunggangi demo mahasiswa. Sebab drone empret menemukan bahwa banyak tweet yang kurang natural atau dinominasi oleh bot. Tak cuma itu, muncul berbagai intervensi dari berbagai pihak. Polisi sempat bilang bahwa aksi 11 April belum mendapatkan izin. Demo diancam akan dibubarkan bila tak ada izin dari kepolisian. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tidak tertulis bahwa unjuk rasa memerlukan izin. Pihak yang ingin berdemo cukup memberikan surat pemberitahuan 3x24 jam sebelum aksi. Akun Instagram koordinator BMSI juga sempat diretas dan diunggah info bahwa demo 11 April batal. Yang pertama adalah dimulai dengan tanggal 28 itu WhatsApp-nya diretas aja dulu. Tapi bisa login lagi ke WhatsApp seperti itu. Namun ketika udah dihamil tujuh, itu media sosial dari saya setelah koren atur pusat BMC dan kawan-kawan aliansi BMC yang presiden mahasiswa atau ketua BMC itu, WhatsApp-nya itu sampai lima kali diretas dan bahkan tidak bisa digunain untuk beberapa hari. Contoh saya adalah media sosial, baik itu Instagram atau Facebook. Dan bahkan yang terbaru ada Telegram yang saat ini udah diretas terkait tentang intervensi yang dilakukan oleh kampus seperti itu. Ada beberapa kampus yang meluarkan surat edaran agar tidak melakukan aksi pada tanggal 11 April 2022. Itu memang ada beberapa kampus juga yang didudukkan. Berbeda dengan BMSI, BEM Nusantara Kubu Eko Pratama memilih untuk tidak ikut demo 11 April. Hal ini disampaikan usai BEM Nusantara bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto untuk memaparkan kajian pada 8 April 2022 lalu. Namun, menurut koordinator pusat BEM Nus, tidak ada tuh pihak yang meminta atau maksa BEM Nus untuk gak ikut demo. Ya, kita memang kemungkinan besar tidak ikut aksi di tanggal 11 April. Tapi kami bukan bagian dari pemerintah. Ketika memang kebijakan pemerintah itu salah, jelas, kami juga turut serta dan bertugas, berkewajiban untuk mengkritisi. Dan kami sudah memulai itu sejak dulu. Sejak dulu kami sudah memulai. Bukan berarti kami memilih jalan audiensi hari ini yang dipremi oleh media, kami tidak memungkinkan untuk aksi. Kami juga akan melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi lanjutan. Kawan-kawan yang datang itu menyampaikan kajian yang kami titipkan. Dan mereka juga pegang kajian kita mengenai BBM, minyak goreng yang memang menjadi fokus kita. Tetapi pada saat pertemuan tersebut, ada konferensi pers, ada media, dan lain sebagainya. Akhirnya terframing bahwasannya BEM Nusantara memilih jalur audiensi. Menanggapi rencana aksi ini, pemerintah mengklaim tak mempermasalahkan demonstrasi. Menkopol hukam Mahfud MD bilang, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Perihal tuntutan BMSI, Jokowi pun tiba-tiba mengadakan rapat persiapan pemilu dan pilkada 2024 10 April kemarin. Jokowi menegaskan bahwa tidak akan ada penundaan pemilu dan mengimbau masyarakat agar tak terprovokasi oleh kepentingan politik yang gak berfaedah. Hmm, tumben ada rapat di hari minggu nih? Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Selamat beraksi menyampaikan aspirasi kawan. Semoga berjalan damai, gak ada kekerasan atau perusahaan dan tuntutannya tercapai ya. Setelah sebulan lebih invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, sejumlah pemimpin negara mulai berdatangan ke Ukraina untuk menyatakan sikap politik dan dukungannya. Terbaru, Perdana Menteri Inggris juga mampir ketemu Zelensky. Boris Johnson mengunjungi Volodemir Zelensky di Kiev, Ukraina. Bukan sekedar kunjungan biasa, Johnson dan Zelensky terlihat sempat berkeliling di pusat kota Kiev dengan kawalan ketat tentara Ukraina. Kunjungan ini untuk menunjukkan solidaritas dari Inggris atas Ukraina. Selain itu, ada pembahasan terkait bantuan ekonomi dan militer untuk Ukraina yang kini sedang terpuruk. Inggris berkomitmen mengirim paket pinjaman bantuan ekonomi senilai 770 juta pound sterling untuk pemulihan Ukraina. Pam Johnson juga berjanji untuk mengirim 120 kendaraan lapis baja dan sejumlah rudal kepada Ukraina sebagai paket bantuan militer senilai 100 juta pound sterling. Sebelum Johnson, beberapa kepala negara juga sempat mampir ke Ukraina. Perdana Menteri Ceko, Slovenia, dan Polandia datang pada 15 Maret 2022 untuk berdiskusi tentang situasi Ukraina. Tak cuma kepala negara, para pimpinan Uni Eropa juga sempat datang ke Kiev 8 April 2022 lalu. Mereka datang untuk mempercepat proses pengajuan Ukraina sebagai bagian dari Uni Eropa. Hmm, kira-kira gimana ya sikap Rusia? Semoga aja aksi ini gak bikin konflik semakin memanas. Kita doakan agar konflik Rusia-Ukraina maupun konflik di negara manapun bisa segera meredah. Perdana Menteri Pakistan imbangkan baru aja diberhentiin lewat Mosi Tidak Percaya. Waduh, kok bisa ya? Voting Mosi Tidak Percaya dilakukan di parlemen dan disetujui 174 anggota parlemen. Akhirnya, Khan Lengser usai menjabat sejak 18 Agustus 2018. Khan dianggap tidak becus mengurus perekonomian Pakistan di tengah pandemi. Beberapa waktu ini, Pakistan dilanda inflasi tinggi dan cadangan devisa yang menyusut. Khan juga disebut kehilangan dukungan dari militer Pakistan. Tak cuma itu, para analis bilang bahwa Khan kebanyakan tebar janji manis ditambah sering dukung kebijakan yang tidak tepat. Sheikh Badr Sharif dari pihak oposisi pun sudah mengajukan diri untuk jadi penerus Imran Khan pada 10 April kemarin. Fun fact, selama ini belum pernah ada Perdana Menteri Pakistan yang tuntasin masa jabatannya lho. Alasannya macem-macem, ada yang tersandung kasus sampai dibunuh. Perdana Menteri pertama, Liya Kuat Ali Khan dibunuh pada 1951. Ada pula Ibrahim Ismail Cundrigar yang diberhentikan karena Mosi tidak percaya pada 1957. Perdana Menteri Pakistan bahkan pernah tiga kali dikudeta oleh militer terakhir saat masa jabatan Nawas Sharif pada 1999. Serem juga ya politik di Pakistan, Gonta ganti Perdana Menteri terus. Tapi kalau jadi rakyatnya sih, kayaknya pingin situasi negaranya stabil ya. Buat umat muslim, ada kabar baik nih. Tahun ini, Arab Saudi sudah membuka ibadah haji. Hmm, buat Indonesia, berapa nih kuatanya? Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengizinkan 1 juta jemaah untuk melangsungkan ibadah haji tahun 2022. Namun, ada beberapa syarat buat kamu yang mau ibadah haji tahun ini. Pertama, ibadah haji terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun. Lalu untuk bisa haji, jemaah juga diharuskan sudah vaksinasi primer COVID-19. Terakhir, jemaah harus mengirimkan bukti PCR COVID-19 yang negatif dalam waktu 72 jam. Belum ada kabar soal jumlah kuota haji untuk masing-masing negara. Namun, pemerintah Indonesia menyambut baik kabar ini. Menteri Agama Yakut Kolil bilang, Indonesia akan mengoptimalkan kuota yang didapatkan. Selain itu, pemerintah juga bakal mengupayakan tambahan kuota haji. Kalau untuk Umroh sih, sudah mulai dilaksanakan sejak Januari 2022. Namun, ada beberapa kebijakan baru. Keberangkatan yang jadi prioritas adalah jemaah yang memakai pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ada pula pelaksanaan kebijakan Umroh Satu Pintu dengan penggunaan asrama haji Jakarta sebagai lokasi screening kesehatan dan titik keberangkatan jemaah. Yeay, akhirnya mulai tahun ini udah bisa berangkat haji lagi nih. Gimana? Ada yang udah siap-siap berangkat tahun ini? Ada update terbaru dari kasus Oscarnya Will Smith. Sudah resmi, Will Smith dapat hukuman dari The Academy. Buntut insiden penamparan, aktor Hollywood Will Smith mendapat hukuman dilarang menghadiri Oscar selama 10 tahun ke depan. The Academy mengeluarkan pernyataan ini 8 April 2022, usai Smith menampar Chris Rock pada Oscar 27 Maret lalu. Mereka juga meminta maaf dan bilang bahwa Oscar gagal memberi contoh kepada seluruh dunia lewat siarannya. Usai hukuman diumumkan di Academy, Will hanya berpastrah dan menerima hukumannya. Saat Oscar, Chris Rock ngerosting istri Will Smith yaitu Jada Pinkett Smith yang tampil botak karena penyakit alupisia. Chris meledek Jada bahwa dirinya tak sabar menunggu film G.I. Jane 2 yang juga punya pemberan botak. Alhasil, Smith marah dan maju ke panggung untuk menampar Chris. Will Smith berhasil dapat penghargaan, namun ia menangis karena menyesali perbuatannya. Setelah Oscar, Smith juga mengumumkan dirinya mundur dari keanggotaan The Academy. Waduh, yang sabar ya om. Lain kali lebih hati-hati deh. Mau gimana pun, kekerasan kan gak bisa dibenarkan. Sekian dulu serapa informasi buatmu. Besok, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.